Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat datang kembali Jadi kita lihat mata si Cherry sekarang Pergembangannya udah bagaimana ya Ini Cherry nih Ini Cherry dan keempat anaknya Kita buka Nah ini dia si Cherry nya Dia udah agak baik kan matanya Matanya udah baik kan Yang dari pecah matanya Sampai keluar lagi matanya Dan sekarang mata dia udah terbentuk lagi Nggak disangka-sangka Alhamdulillah masih rezeki kita Dan juga rezeki si Cherry Mata dia masih mau membaik Di luar logika Akan tetapi kita tetap berusaha Kita tetap berusaha memberikan yang terbaik Untuk si Cherry Dan Alhamdulillah hasil yang baik Juga akan kita terima gitu ya Jadi buat temen-temen Kalau kucingnya mengalami sakit mata Sampai pecah matanya Sampai keluar Daging matanya Jangan dibiarkan Karena masih ada kesempatan Untuk menyembuhkannya Sekarang Cherry Lagi birahi Padahal anak-anaknya Masih umur 2 bulan setengah Ini salah satu anaknya Nah ini salah satu anak Cherry Yang sama bulunya Yang sama-sama short hair Exotic short hair Yang lain long hair semua anak si Cherry Jadi saya akan jelaskan sedikit Bagaimana cara merawat dan mengobati mata si Cherry Kemudian nanti saya akan paparkan After beforenya Maksudnya waktu mata si Cherry Sakit Sakit parah Dan dengan kondisi Mata Cherry sekarang Nanti akan saya paparkan fotonya After beforenya gitu Jadi sekarang saya akan jelaskan Cara saya mengobati mata si Cherry Nah bagaimana sih cara saya mengobati mata Cherry Saya selalu bilang ke temen-temen Untuk menyembuhkan mata kucing Itu harus dengan cara treatment pelan-pelan Bersihkan matanya Sterilkan matanya Dengan cara kita bersihkan matanya Kita sterilkan matanya Itu dapat mengobati kucingnya juga Cuma kalau mata kucing sudah parah Sampai sudah pecah Sampai sudah keluar Daging di matanya itu tidak cukup dengan cara dibersihkan Ataupun di sterilkan saja Tapi harus juga diberikan obat Jadi cara saya mengobatinya Saya tetap mengobati dengan cara membersihkan dulu matanya Ini yang sakit di sebelah kiri Jadi saya bersihin dulu Saya tepuk matanya pakai Pakai tisu tering yang sudah saya celupkan Kayak hangat Tepuk-tepuk di bagian mata Kemudian saya diamin 15 detik Saya bersihkan bagian mata Nah sebelum melakukan itu Alangkah lebih baik Bulu yang ada di mata Di area mata Bulu yang ada di area mata si ceri Semenjak mata dia sakit Itu harus dipotong Ini bagian atas alis Atas alisnya di atas mata Ini masih agak trauma Karena mata dia belum sembuh total Jadi Nah di sini Di atas ini Saya takut ya Karena Masih ada rasa-rasa trauma Kalau mata dia itu sakit Karena waktu diobati sakit Nah di atas ini Di Oh aduh Nah di atas mata kita potong Ini kita potong Dan di bawah mata juga kita potong bulunya Malahan kita ratain dengan kulit Jadi gunanya Supaya Bulu-bulu yang ada di mata itu Nggak masuk lagi ke dalam mata Ataupun Nggak menyentuh lagi Mata yang udah keluar Yang udah bengkak Kalau Bulu masih menyentuh Mata yang udah bengkak Ataupun masuk ke dalam mata Itu akan mengembangkan infeksi Yang jangka panjang Nggak akan Semunggu-sungguh kucingnya Karena kenapa Asyik berinfeksi aja Dengan Dengan bulu Bulu mata dia sendiri Dengan bulu dia sendiri Jadi Bersihkan dulu Potong Potong di area mata Di area mata kita gunakan ini Sebelah sini dia agak aman Karena bukan mata sakit Jadi dia nggak mas-mas Sebelah sini Di Di area mata itu Dipotong 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 Supaya nggak ada lagi bulu Yang bisa masuk ke dalam mata kucingnya Sesudah ini dipotong semua Nah mata dia dipotong Setiap hari Baik Tiga kali Ataupun empat kali sehari Pakai tisu kering Boleh pakai Kapas wajah Yang diceluk Ke air hangat Lalu ditepuk-tepuk Ke Ditepuk-tepuk bagian mata Kalau bagian kanan Dia nggak terlalu Marah Karena memang Dia nggak trauma Karena mata kanan nggak sakit Ditepuk-tepuk bagian mata Sudah ditepuk-tepuk Pakai air hangat Didiamin selama 15 detik Ataupun 30 detik Boleh Sesudah itu Diambil tisu kering yang lain Ataupun kapas Wajah lain Baru dibersihkan Sesudah dibersihkan Baru diteteskan Obat mata Kalau untuk Iritasi ringan Nggak perlu obat Masti akan sembuh Yakin saya sembuh Kalau iritasi ringan Tapi kalau udah iritasi parah Itu harus menggunakan Obat Boleh Obat boleh dibeli di klinik Ataupun boleh beli di Petshot Kalau mau Yang Apa yang praktis Praktis ada Healthy eye Healthy eye Khusus untuk Mata yang dijual Di pet shop Boleh pakai Rekomendasi kok Healthy eye Healthy eye Healthy eye Susah bahasa inggris Untuk mengobati mata Kemudian Kalau untuk mata Yang udah luka Kalau mata cherry Itu udah luka Karena matanya udah pecah Sehingga Isi mata Si cherry Itu udah keluar Nah untuk Isi mata Yang udah keluar Kayak gitu Itu obatnya Nggak dijual Di pet shop Itu paling bisa Teman-teman Dapatkan Di Klinik hewan Untuk mata Yang seperti Matasi cherry Itu gak mempunyai Pakai obat Mata biasa Yang dijual Di pet shop Aduh Digigitnya Jadi Alexa Jail Tukang gigit Digigitnya Jumbo kita Jadi untuk Mengobati Di mata si cherry Teman-teman Harus ke Klinik hewan Harus ke tempat Dokter hewan Minta Obat mata Kucing Yang khusus Matanya luka Biasa Aduh Ya ampun Jangan Sini 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 Nah Untuk Mata yang udah Kayak si cherry Alami Itu harus Diminta Obatnya Sama dokter hewan Terkadang Memang Nggak semua dokter hewan Tahu Apa kandungan obat Yang bisa Mengobati Mata yang udah Ruka Ataupun Udah pecah Kalau obat Dari kita Ada Dari kita Ada Kalau teman-teman Mau ada Cuman kan Saya jauh Dari Aceh Karena pengiriman Terbanyak Ke daerah Pulau Jawa Itu pengiriman Sampai 5 hari Sedangkan Obat yang ada Di kita Itu Mengobati Mata si kucingnya Itu Cuman Tahan 7 hari 7 hari Setelah kita Buat Obat matanya Itu Cuman Tahan 7 hari Lebih dari 7 hari Nggak bisa Digunakan Lagi Makanya Agak Susah Kalau Untuk Obat Yang Dari kita Jadi Solusinya Kalau Mata Kayak Cherry Ke Klinik Hewan Terdekat Ataupun Ketempat Dokter Hewan Yang udah Profesional Minta Obat Mata Yang Bisa Memobati Mata Yang Luka Ataupun Mata Yang udah Pecah Itu Caranya Kalau Udah Dapat Obat Berikan Secara Rutin Sehari 3 kali Sebelum Berikan Obat Tetap Harus Dibasihkan Nah Begitu Cara Memobati Mata Dilakukan Perlahan Dilakukan Perlahan Jangan Pantan Menyerah Jangan Berpikiran Nggak Sembuh Nggak Sembuh Karena Kalau Berpikiran Nggak Sembuh Nggak Sembuh Nggak Ada Niat Untuk Menyembuhkan Jadi Jangan Ada Pikiran Itu Langsung Diambil Tindakan Langsung Diobatkan Setiap Apa yang Kita Lakukan Untuk Kebaikan Insyaallah Hal yang Baik Juga Akan Datang Contohnya Seperti Ceri Kita Lakukan Yang terbaik Dan Hal yang Baik Datang Ke Kita Mata 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 Masih Memang Masih 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 Berawan Kemungkinan Besar Awannya Nggak Akan Hilang Semua Akan Tetap Ada Awannya Karena Posisi Mata Udah Pecah Alhamdulillah Mata Cherry Itu Dia Bisa Memperbaiki Diri Sendiri Matanya Bisa Memperbaiki Diri Sendiri Sehingga Bisa Terbentuk Lagi Pola Matanya Bulet Gitu Disini Disini Saya Menyampaikan Mau Jangan Menyerah Untuk Merawat Kucing Jangan Gitu Mata Udah Udah Rusak Kita Bila Kalau Mata Cherry Udah Rusak Mata Seri Udah Rusak Dokter Hewan Ada Sebaiknya Dokter Hewan Udah Nyerah Minta Angkat Mata Untuk Dijahit Ada Yang Memang Bilang Itu Nggak Sungguh Lagi Itu Udah Jadi Tumor Segala Macam Tapi Kita Sebagai Owner Kita Bertanggung Jawab Kita Tetap Harus Melakukan Yang Terbaik Walaupun Mata Dia Udah Rusak Kita Tetap Harus Mengobati Jangan Pernah Mikir Nggak Sembuh Karena Kalau Udah Mikir Nggak Sembuh Itu Dia Nggak Akan Sembuh Lagi Karena Nggak Ada Niat Untuk Menyembuh Gitu Si Cherry Ini Anak Anaknya Long hair Long hair Short hair Short hair 1 Long hair 3 Short hair 1 Karena Jantannya Long hair Si Cherry Cherry Dua Bulan Setengah Umor Anaknya Udah Minta Kawin Lagi Dia Ini Cherry Cherry Anaknya Udah Usia Dua Bulan Setengah Dua Bulan Setengah Tapi Gediknya Segedik Gaban Besar Kali Segedik Kapal Perang Dua Bulan Setengah Gembul Lincah Sehat Dan Cabi Cabi Ya Komplit Cukup Menyenangkan Anak Si Cherry Dan Dia Sekarang Minta Kawin Umur Anak Dia Dua Bulan Sengat Minta Kawin Kita Masih Stop Nggak Kita Kawinkan Sampai Dengan Umur Tiga Bulan Kita Pisah Sama Anaknya Supaya Dia Nggak Menyusui Lagi Setelah Kita Pisah Dari Anaknya Kita Baru Prepare Cherry Untuk Kita Kawinkan Prepare Untuk Kucing Kawin Itu Mungkin Kurang Lebih Satu Bulan Membutuhkan Waktu Untuk Kita Prepare Cucing Prepare Karena Kita Prepare Untuk Kucing Kawin Itu Supaya Menghasilkan Anak Yang Berkualitas Yang Cantik Dan Juga Yang Sehat Gitu Kalau Nggak Kita Prepare Nanti Anak Dia Bisa Nggak Sehat Bisa Nggak Tertolong Lemes Supaya Anaknya Sehat Supaya Anaknya Kuat Dan Supaya Anaknya Berkualitas Itu Pemanfaat Dari Kita Prepare Si Kucing Sebelum Kita Kawinkan Jadi Jangan Asal Asal Mau Kawinkan Kucing Gitu Kucing Birahi Nggak Nggak Mau Tahu Kondisi Kucing Tiba Tiba Dikawinkan Itu Lahiran Belekan Cacingan Bersin Bersin Sakit Mata Diari Berat Badan Nggak Naik Nggak Bagus Nah Itu Akibat Nggak Di Prepare Karena Ilmu Untuk Breeding Belum Ada Jadi Untuk Breeding Kucing Ganggu Lagi Untuk Breeding Kucing Itu Harus Ada Prosedur Dan Cara Oke Untuk Cara Repair Kucing Kawin Mungkin Akan Saya Buat Video Selanjutnya Semoga Video Cerri Video Mata Cerri Ini Bisa Memotivasi Teman Teman Yang Kucing Dalam Keadaan Lagi Sakit Mata Atau Memotivasi Teman Teman Ataupun Untuk Menambah Ilmu Teman Jika Suatu Saat Mata Kucing Teman Teman Sama Kejadian Seperti Mata Cerri Tapi Saya Berharap Kucing Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Tidak Ada Yang Sakit Dan Yang Sakit Mata Dan Semua Hidup Bahagia Oke Segini Video Video Bermanfaat Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Sekar Like Comment Di bawah Share Bawa teman Teman Kemudian Untuk Berlangganan Tentunya Di Subscribe Channel Oke Sekini Video Dari Kita Dan Assalamualaikum Dan Salam Kejauh Salam Terima kasih telah menonton